Intro Ada berita bahagia lagi nih pemirsa dari Didi Mahardika dan juga Vanessa Angel yang kemarin sudah melaksanakan pertunangannya Dan katanya nih tunangannya itu diberikan cincin terus juga anting berinisial V Vanessa ya Nah untuk rencana pernikahannya masih dibicarakan belum ada sampai sekarang Atau mungkin juga belum mau dikasih tau ke kita nih Kira-kira seperti apa sih kebahagiaan dari pasangan ini langsung saja nih kita akan melihat liputannya yang berikut ini Intro Bahagiaan sedang memayungi pasangan Vanessa Angel dan Didi Mahardika Sejoli yang merajut cinta selama 2 tahun ini akhirnya resmi bertunangan Didi dan Vanessa menggelar acara bahagia itu di sebuah tempat di kawasan Kemang Jakarta Selatan Sabtu kemarin Tanpa hadir di acara itu keluarga kedua belah pihak termasuk Ibunda Didi Ramawati Soekarno Putri Aktor Anjas Mara serta artis senior Dona Harun yang mewakili pihak keluarga Didi Ya hari ini terlaksana rencana lamaran sekaligus tenangan yang udah ditunggu-tunggu dari Jauhari ya Alhamdulillah berjalan dengan lancar Karena kemarin diskusi keluarga juga Karena ya Umum milihnya tanggal 5 November Jadi yaudah terlaksanalah tanggal 5 November ini Tadi yang mewakili keluarga saya itu Mas Anjas Mara lalu dari keluarga Ipah Angel Mas Narto Mas Narto Mas Narto Kakas Pupok Jadi dari keluarga saya cukup komplit Anjas datang Ini akaknya Akak Ipahnya Didi Lalu ada sepulang ya Mbak Donna tadi datang Akaknya Kakak Ipahnya Didi juga Karena kan aku pertama kali di lamar Kalau saya dek-dekannya Biasanya gak dirustuin Karena kali ini dirustuin Jadi di dek-dekan banget Tadi saya udah bisik-bisik Dek-dekan Kenapa di dek-dekan Bisik-bisik sama mama Jangan dicapain mama Takut mengerjakan Ucah, ucah, ucah Ucah, ucah Ucah Dalam acara tersebut Didi menyerahkan seperangkat perhiasan Kepada Vanessa Perhiasan itu ditujukan untuk mengikat Sebelum keduanya nanti melangkah ke jenjang pernikahan Vanessa sendiri nampak terharu dan senang Mendapatkan seperangkat perhiasan Dari calon suaminya Karena salah satu perhiasan bertuliskan Inisial huruf V Yang merupakan huruf awal nama dirinya Iya, tanda pengikatnya kayak orang kenangan biasa Cincin biasa Terus, kalau dari Mbu dikasih gelang Ada inisial nama ku V Itu aja sih Sebagai simbolis aja Terus, gak nyangka Kalau Mbu dikasih gelang Terus ada inisial namanya Bagus banget Darimu iya Gelang sama anting tadi ya Mbu ya Dari Didi Oh dari Didi Dari Didi Oh iya dari Didi Vanessa merasa mantap membawa hubungannya bersama Didi ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu pernikahan Namun kapan pernikahan itu akan mereka gelar? Pihak keluarga Didi maupun keluarga Vanessa masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar hari bahagia tersebut Rahmawati Ibunda Didi juga sempat menyilipkan pesan Agar pernikahan putranya kali ini adalah pernikahannya yang terakhir kali Perkenalan aku sama Mas Didi selama 2 tahun itu waktu yang cukup ya Untuk meyakinkan aku dan pihak keluarga untuk oke deh akhirnya melanjutkan ke next step yang lebih lanjut lagi gitu Ya yakinnya karena dari hari ke hari kan semakin mengenal satu sama lain Semakin mengenal keluarga juga Kita sedang dirembuk ya kami kan juga biasanya dari keluarga melihat dulu apanya itu waktu yang paling cepat Yang artinya tanggal waktu itu supaya keluarga itu bisa hadir semua Insya Allah tahun depan ya Tapi yang penting itu saya ingin supaya antara anak saya Didi utamanya Vanessa Yang paling saya utamakan bukan nanti Tapi kemudiannya ada bisa apa Ibaratnya kalau rumah tangga itu yang langgem ya Kemudian harus bisa menunjukkan sebagai seorang muslimin yang baik Itu yang mendidik ya nanti mungkin ada apa Kurunan ada adiknya Vanessa Kecil Kecil gitu Ya harapan sebagai orang tua lah Terdekar Kenapa terdekar Takut mengecewakan Dalam acara tersebut Didi menyerahkan seperangkat perhiasan kepada Vanessa Perhiasan itu ditujukan untuk mengikat sebelum keduanya nanti melangkah ke jenjang pernikahan Vanessa sendiri nampak terharu dan senang mendapatkan seperangkat perhiasan dari calon suaminya Karena salah satu perhiasan bertuliskan inisial huruf V yang merupakan huruf awal nama dirinya Iya pada pengikatnya kayak orang tenangan biasa cincin biasa Terus kalau dari mbu dikasih gelang ada inisial namaku V Itu aja sih sebagai simbolis aja Terus gak nyangka kalo mbu ngasih gelang terus ada inisial namanya bagus banget Dari mbu iya Gelang sama anting tadi ya mbu ya Dari Didi Oh dari Didi Dari Didi Oh iya dari Didi Vanessa merasa mantap membawa hubungannya bersama Didi ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu pernikahan Namun kapan pernikahan itu akan mereka gelar Pihak keluarga Didi maupun keluarga Vanessa masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar hari bahagia tersebut Ramawati Ibunda Didi juga sempat menyilipkan pesan agar pernikahan putranya kali ini adalah pernikahannya yang terakhir kali Perkenalan aku sama Mas Didi selama 2 tahun itu waktu yang cukup ya Untuk meyakinkan aku dan pihak keluarga untuk oke deh akhirnya melanjutkan ke next step yang lebih lanjut lagi gitu Ya yakinnya karena dari hari ke hari kan semakin mengenal satu sama lain Terus semakin mengenal keluarga juga Terus semakin mengenal keluarga juga Terus semakin rembuk ya kami kan juga biasanya dari keluarga melihat dulu apanya itu waktu yang paling tepat gitu Yang artinya tanggal waktu itu supaya keluarga itu bisa hadir semua Insya Allah tahun depan ya Tapi yang penting itu saya ingin supaya antara anak saya Didi utamanya Vanessa yang paling saya utamakan bukan nanti Tapi kemudiannya harus bisa ibaratnya kalau rumah tangga itu yang langgem ya Kemudian harus bisa menunjukkan sebagai seorang muslimin yang baik itu ya mendidik Nanti mungkin ada apa kurunan ada adinya Vanessa ini Kecil gitu ya harapan sebagai orang tua lah Aku ikutan bahagia dan juga terharu sih melihat pasangan ini Ya dua tahun ini ya mungkin cukup sudah untuk pengenalan Saling berkenalan saling melihat sosok pribadi masing-masing Dan kita sama-sama mendoakan saja ya pemirsa Semoga nanti acaranya sampai hari hal juga lancar Ya pasti kita harus dikasih tahu loh tanggalnya berapa nih untuk kebahagiaan pasangan ini Sekali lagi selamat buat Vanessa dan juga Didi Terima kasih telah menonton